Dorong liksinya, dorong menemahkan merendam pada kandung Aaaaah Mangga ini mandi pesik dari pohon di belakang rumah itu, Men Aduh, Mama sik banget Aduh, Makasih Oh, Mama enak sekali Tinggal dibikin bumbunya aja, cocok pakai garam, tapi jangan pedes-pedes Iya Aduh Men, kamu itu ngidam apa sih? Sampai sekarang nggak ngidam apa-apa, cuma pengen makan yang asem-asem aja Aduh, Mama enak sekali dia Banyak ya, Mama Banyak tuh, biar semua sekampung bisa makan Bagus Sampai kapanpun Jangan sampai istri kamu ngidam yang mahal-mahal Soalnya kadang-kadang Perempuan yang lagi hamil itu Sengaja Memperalap bayinya untuk minta ini itu Pokoknya Kamu jangan sampai bisa diperas dompetmu dengan alasan ngidam Iya, Be Ah Iya, iya, jangan iya, depan papi aja Kamu harus siap mempersiapkan pertahanan untuk menolak semua permintaan istrimu Eh Dan Ingat, Jim Dalam hal ini kamu harus ekstra hati-hati Eh, terhadap mertua kamu Apa alasan papi? Ya, bisa saja Mertuamu membucuk istri kamu Untuk Memperalap ngidam Supaya kamu terus Ceret, ceret Ceret Luar luar kamu Ya Makanya Papi tetap disini Selama dia ada disini Mami mau ke Bandung Pas mau berangkat Mami ingat sama kamu lagi ngidam Kan Jadi Mami mampir dulu kesini Bapak Mangga muda Iya Tapi lusa malam Mami udah sampai lagi kesini Bener ya Loh si Bu Hei Belum pas ngeborong Lah bukannya lu yang ngeborong Engga, Jimmy minta gua beliin kemeja buat dia Terus kayaknya yang ngidam lu apa dia? Kok dia yang minta dibeliin kemeja? Jimmy gak percaya sama seleranya sendiri Lucu kan? Enak bener Istri hamil kok disuruh belanja Laki lu ngongkong-ngong kaki di rumah dong Engga juga sih Tadi ketemu Miswa kamu deket cafe Udah terus pada mangkal disana deh Gitu Buset Kamu belajar kayak untuk lebaran deh Engga tau nih Sejak hamil bauannya pengen belanja Lalu lu Kalo itu gimana Mer? Alhamdulillah sampe sekarang gua gak ngidam apa-apa Oh iya? Mungkin lain kali ya setiap orang masing-masing ya Macem-macem Kalo gua ngidamnya belanja Masa? Eh gua nih berhati sumpah Meri ini ngidamnya Engga nguras kantong gue Terus ngapain kamu nganterin Meri kesini? Gua sengaja nyuruh dia beliin pakaian Makanya gua bilang Istri lu tuh ngidamnya Aji mumpung Gua terpaksa Jim Soalnya itu kan kemauannya bayi gua Kalo gua gak ikutin Gua takut dia jadi stres Tapi bagaimanapun Kau lebih beruntung Jim Meri ngidamnya gak kayak Rina Eh ini ini bukan soal keberuntungan Tapi soal wibawa Istri itu harus tunduk sama kemauan suami Suami itu imam Makanya Meri biar hamil muda Gak berani minta macem-macem Apalagi namanya buang-buang duit Gua gak liat marah Cuma pengen kasih pelajaran aja Soalnya gua paling anti Kalo istri ngalah suami jual omong Seolah-olah istri cuma warga kelas 2 Yang bisa diancim supaya tatuh Nah terus lu mau ngapain? Oh gua mau pake ini Hei Gua mau belajar besar-besaran biar sejiming pingsan Hei gila juga lah Semalam aku mimpi Mimpinya enak sekali Aduh Nyonya sama Tuan Abis borong besar-besaran Ini kemeja sama kaos untuk kamu Wah sayanya Matur nuanya Tapi nanti ga nitip lunya Iya kan memang ga nitip Tapi kan saya beliin buat kamu boleh kan Matur nuanya Hati hatinya jalannya lewat sini Iya 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 Eh eh Tuan Jangan lupa Jangan lupa Hei Kamu jadi apa di rumah ini? Loh? Katanya Tuan kalo ga ada tamu Tapi tetep jadi pembuka Hahaha Bagus Jangan sok ngatur Gak ngatur Tuan Cuma mengingatkan dulu Hei Buka mulut lagi Guapan Ya kan Bandar sih kalo dibilangin Orang diingatkan kok malang katanya ngatur Malang katanya apa Oh nakal Aduh Aduh Makanya kalo dibilangin jangan nekat Diam 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 Nanti jatuh lagi loh Aduh Ada apa sih? Ini loh nya Bukan salahnya Nabi kok Nabi sudah ingatkan tapi Nyonya Tuan nyonya Nyonya nekat Akhirnya jatuh malah saya dihancem ya Aduh Aduh Apa yang ngancam Apa yang ngancam Eh Tuan Aduh Udah Nggak jadi Banyakan mulut Otak dongaknya timbilan Sebetulnya kamu Nggak perlu heran Jim Papi kan tau Mirian harus baik Tapi kalo sampe dia nyidam belanja Pasti tuh dihacut dari maminya Maminya kan biar gerok Sembarangan Hah? Eh Ya kirai kemadasan Ini buat tuat-tuat juga nih masih aja Ngumbar isu Eh Sekarang ya banderolin ya punya kepala Eksan mau beli berapa harganya Eh Enak kan dulu Eh Ada apa sih mam? Mary Kamu habis belanja besar-besaran ya? Nggak juga sih Cuma belanja pake ya Sekalian beliin buat Sion sama Napi Hmm Permisi 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 Sekarang yang menyuruh kamu belanja siapa? Ya Ya Ngedadak pengen aja Pan Mary lagi ngidam ya Mungkin maunya ini mam jabang bayi Hmm Sekarang kamu bilang sama papi mertua kamu Supaya dia nggak menuduh mami yang menghasut kamu untuk belanja Hah? Untuk menguras kantongnya Jimmy Kamu nggak usah bingung Jim Kamu kan tau Gua lagi hamil muda Lagi ngidam Makanya kamu tuh jangan Lapor segala macem sama papi dong Buntutnya Jadi ribut sama mamu Ah Ngidam sih ngidam Tapi kan kamu nggak perlu blablibla beli begitu Loh maunya gua juga nggak blablibla beli Tapi Sepertinya Jim Anak kita bakalan jadi dermawan deh Jim Hah? Kamu beli pakaian segitu banyak Terus kamu bagi-bagikan sama Sion Sinapi Itu namanya bukan dermawan tapi pemborosan Loh kamu jangan marah sama gue dong Gua kan udah bilang ini maunya aja bang bagi Biasanya kan gua nggak boros begini Cuma karena lagi ngidam aja Kalo masa ngidamnya lewat juga nggak lagi ya sayang ya Nah Gua sih nggak ngelarang Mer Kamu mau ngidam Tapi kan kamu bisa bilang sama bayi dalam perut kamu Nggak usah buang-buang duit Oh Jadi kamu janji Gua bebas ngidam Asal nggak belanja Ya Terima kasih papa Terima kasih Iya Oh Mary Gimana reaksi Jimmy Ya seperti yang udah diperkirakan Sekarang dia minta kalo gua masih ngidam Ngidamnya jangan yang komersil Terus rencana kamu ngidam apaan? Kelapa muda Apa? Ngidam kelapa muda Hehehe Itu sih gampang Mer Gampang nyarinya Hehehe Kalo cuman ngidamnya kelapa muda Hehehe Asal kamu kuat ngabisin Mer Sepuluh biji malam ini gua beliin Hehehe Gimana Bi? Hehehe Papi dukung Sip Jangankan sepuluh Satu truk papi beliin Kalo terus sekarang papi hantar ke besar hidung Hehehe Lagi ngidamnya sepele amat sih Mer Hehehe Ini kan kemohon cepang bayi mam Biarin aja mam Ntar kalo Meri ngidamnya shopping dikira dikomporin Mami Hehehe Payah Calon perakansion gak ngetrend Permintaannya gak ngejreng Masa mintanya cuma kelapa muda Hehehe Pohon saya kalo di desa Terima upah buat manjat kelapa Hehehe Hehehe Daripada kamu ke Jakarta jadi pembantu Kan lebih bagus kamu kerja di desa Waduh Nganu nyonyah Nyonyahnya 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 Tuan Hehehe Tapi pohon kelapanya sudah habis ditebang ini ya Buat lapangan golek Hehehe Hehehe Sorry Jin Yang manjat harus kamu sendiri Dan gue ada satu permintaan lagi Hehehe Bilang aja Pokoknya jangan yang buang-buang puluh Hehehe Justru ini gak buang-buang duit Hehehe Hmm Tapi butuh keberanian Sip Hehehe Management Kelapa mamam kecil haven Hehehe 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 . Kenapa? Hehehe Hehehe Depending ya Hehehe 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 Kalo ngejagain pohon mangga nih pake senapan angin Gue sih tetep aja bisa nyolong mangga kamu Apalagi sekarang kamu cuma minta gue nyolong satu kelapa Ciiil Kecil Liat aja ntar Ciiil Ciiil Papi sebetulnya gak suka main colong-colongan Tapi papi dukung kamu Soalnya papi curiga Oh papi curiga meri sengaja ngerjain saya Ya papi kan sudah bilang Meri anak baik Tapi Tapi curiga sama mertua kamu Hasutannya cium beracun Kayaknya enggak depi Soalnya tadinya mami memang keberatan Kalo meri cuma ngidang kelapa muda Ah Itu kan sandiwara Eh ciii papi ini waktu muda Anak wayang Salah satu bintang teater Kalo tak tiba gitu sih makanan kecil buat papi Oh iyaaa Hmm Hmm Heran Setiap hari kerjanya mempunyai dosa aja Eh katanya yang tua-tua ini jadi panuntan Tapi panuntan apa kalo begini kelakuannya nol Ingat hidup tinggal sebentar lagi Hehehe Hehehe Iket tuh Hehehe Kamu Mata segede gengkol Nggak liat tuh Mertuamu nguping nyintip Waduh maafi Soalnya jimmy lagi ngelamun pi Heee pantesan Orang macam kamu ini makanan empuk buat mertua kamu Krupuk Hah Tapi yang mutik harus kamu loh jim Udah deh jangan berisik deh gue udah tau Hei Sion Nafi cepetan Ya ya mas jim Hati-hati jim Mer mer Shhh Shhh Tenang Kalo untuk misi-misi begini Nih pemimpinnya Hehehe Hati-hati papi Pemimpin gombal Cepetan bi Nafi guruan Mer Kalo yang punya tau gimana kan kasihan Tenang aja Kita liat nanti Nafi gimana sih Nafi Nggak Kemana sih Nafi Oke biar Tuan Nafi Tuan guruan Ayo 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 Tuan Ini kelapa buat orang bunting Hah Kelapanya digunting Bunting hamil-hamil Oh Tidak kirain digunting Ayo 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 Mas Jion Ayo Natih dulu deh Eh kamu yang orang kecil di bawah Iya kalo orang kecil mesti di bawah kok emang Eh tapi kalo cuman manjat kelapa gini aja Kalo di kampung Aku malah dapet hadiah kok Tuan malahin Bagus Terus cepetan nih buat orang bunting hamil Ayo Ini bagus kalo di menandu bikin kopra Iya Udah cepetan Banyak minyak Ayo Ayo Terus Mas Jion Awas Terus Terus Ayo tuanya Tuanya nyonya toh Tenang dulu Tenang dulu awas Eh Bu gimana ini Ayo susah ini naik ini Iya 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 Ampun Banyak balak korban kayak begini tau ya Berisik 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 Sebentar Ayo Tantang apa dulu dong Sebentar Ayo toh Ya ampun Tuhan dong Mas Jimmy Jion pegal nih Ayo ampun Tenang Tenang dong Ini badan bukan kursi ya He 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 Suara anjik Anjik Ayo Biengking Ayo Biengking Ayo Balong keremuk semua Ayo balong keremuk semua mas Jion He 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 Berisik ya Ayo Anjik Ke sana Ke sana Ayo Ayo Si si Tuhan Ayo Sifatuh Terima Mereka lucu Aduh Rin Rina kenalin ini mamiku Ini suaminya Heru Mereka yang punya kebun ini Temen Mary Mami bingung Mary minta bantuan dari Rina Heru Untuk ngerjain gym Aduh Itu kok anjingnya kecil Tapi kok gonggongannya seperti herder ya Yang ngegonggong barusan saya kok Aduh Bicu itu Ah, malu-maluin Gara-gara mau nyolong kelapa sebiji sampai babak Belur begini Yang nyolong uang negara seapret-apret Malah bisa lolos ke luar negeri Ah, udah deh Jangan sok ngomongin politik Enggak Tuan Tuan itu betul loh Mas Zion Mestinya kita itu malah mikir bagaimana nasibnya Nyonyahnya Tuan Sama Maminya nyonyahnya Tuan itu Astaga Jangan-jangan Mereka ketangkap sama yang punya kebun Syukur, geblek Hei, kita tinggal geblek Mana-mana yang sok jadi pemimpin mana Ma'am, ma'am, ma'am Ma'am, ma'am Kelapanya gak dapat Enggak apa-apa Begitu kalian kabur Kelapanya jatuh Sendiri Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVPH Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVPH Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan